Kayu gaharu adalah kayu yang berasal dari pohon akwilaria, khususnya yang berjenis akwilaria malakensis. Ciri umumnya adalah warnanya yang hitam pekat dan kandungan resin di bagian gubalnya. Kandungan resin tersebutlah yang terkenal sebagai bahan pelengkap wawangian karena aromanya yang khas. Aroma tersebut dipercaya menjadi aroma terapi anti-stress yang ampuh. Sebagai komoditi, sudah sejak ratusan tahun lalu kayu gaharu diperdagangkan ke berbagai negara. Dengan tingginya minat dan keterbatasan sumber kayu gaharu, membuat kayu ini menjadi komoditi yang mahal. Sudah menjadi rahasia umum bahwa harga jual kayu gaharu sangatlah tinggi. Alasan terbatasnya sumber kayu gaharu adalah proses pembuatannya yang sangat sulit. Karena gaharu dihasilkan dari pohon yang terinfeksi oleh jamur bernama Pialopora parasitica. Pohon yang terinfeksi oleh jamur tersebut hanyalah sekitar 7% dari total populasi pohon akwilaria, negara tujuan ekspor kayu gaharu. 1. Taiwan Sudah lama Taiwan menggunakan gaharu untuk keperluan pengobatan dan budaya. Harga jual gaharu di Taiwan pun bervariasi. Gaharu untuk pengobatan dihargai sekitar 3.000-30.000 USD per kilogram. Minyak gaharu yang sudah diproses dihargai 7.000-61.000 USD per liter. 2. Jepang Jepang juga sudah sering melakukan perdagangan gaharu. Tiap tahunnya, rata-rata Jepang mengimpor sebanyak 34 ton gaharu. Potongan kayu gaharu bisa dijual seharga 320-22.700 USD per kilogram di Jepang. 3. Timur Tengah Negara-negara di Timur Tengah juga gemar sekali mengimpor kayu gaharu. Salah satu yang terbesar adalah Arab Saudi. Diketahui negara tersebut ahli dalam membuat parfum dari gaharu. Mereka bahkan sudah memiliki 550 toko retail di dunia. Perusahaan parfum tersebut mengimpor sekitar 45 ton gaharu tiap tahun untuk memproduksi berbagai parfum. Bagaimana Sobat Eksportir? Menarik sekali bukan bisnis ekspor kayu gaharu ini? Ingin coba ekspor gaharu ke luar negeri? Mr. Eksportir siap membantu. Terima kasih telah menonton!